Intro Berencana menghabiskan waktu liburan yang nyaman di Villa Kozi Dengan fasilitas kolam renang pribadi yang bisa diakses langsung dari samping kamar tidurnya ini Maka lokasi yang akan kita review ini tuh pas banget nih Tersedia juga kolam renang utamanya yang luas dan pas buat ngecil Ini tuh dimana selengkapnya akan diulas setelah video opening yang berikut ini ya Intro Nah jadi kita kembali lagi liburan seru ke Pulau Dewata Bali nih Setelah landing di siang hari, kita langsung otw-an aja menuju ke lokasi villanya Yang membutuhkan waktu perjalanan sekitar 40 menit-an ya dari Bandara Ngurah Rai Bali Kalau sama macet-macetnya dikit tuh jadi sekitar 1 jam perjalanan aja lah ya Adapun untuk lokasi villanya ini tuh ada di sekitaran kawasan Canggu, Bali Yang memang untuk kepadatan lalu lintas di Canggu itu tuh udah termasuk lumayan macet-macetan nih Nah akhirnya kita udah sampai juga nih di lokasi pintu masuk ke kawasan villanya ini Bernama lengkap Aqua Octaviana Bali Villa yang beralaman di Jalan Umalas-Klecung, Kerobokan Kelod, Umalas, Bali Dan ini kita sedang berjalan aja ya untuk menuju ke ruangan front office villanya ini yang ada di ujung depan sana itu Rubung kita udah capek di penerbangan dan di perjalanan ke lokasinya ini, kita langsung aja nih proses check-in di front office-nya Ketentuan check-innya tidak ada biaya deposit kunci kamar ya Dan hanya meminjamkan kartu tanda pengenal untuk petugas villanya dokumentasikan Setelah itu sih, staff villanya yang ramai ini akan membantu mengantarkan kita dan membawakan barang bawaan kita ke lokasi villanya Nah setelah tadi kita sudah menembus hujan untuk menuju ke arah sini Tadi juga dianterin sama petugas villanya ke bagian villanya kita ini Kita sudah masuk ke dalam villanya ini ya Ini bagian sebelah kirinya tuh ada sebuah lemari besar Ini tuh ada safety box aja, ini barang-barang bawaan kita Dan beranjak ke sebelah sininya baru deh, kita menuju ke kamar utama di villa ini ya Wih, banyak banget cahaya alaminya Di sebelah sini dapetin sebuah tempat duduk Dua pasang gitu, sofa panjang Dan sebuah kasur king size Dengan view-nya tuh ke arah pemandangan sebelah sini ya Ini tetangga villa sebelah Dan setelah itu juga kita dapetin sebuah TV TV-nya sebelah sini Pemandangan lagi lukisan yang gede banget Ini TV-nya sekitar 32 inch ya Alat-alat minumnya sebelah sini Sepasang air minum kemasan Pemanas air Ini untuk apa ya, cangkir-cangkirnya gitu Dan sebelah sini nih, kita dapetin view ke arah kolam renang pribadinya Nah, lihat ke sini dulu Di sini kita dapetin sebuah kulkas Kita lihat dulu ya kulkasnya, ada isinya atau kosong Oh, ini ada isinya sih ya harusnya Oh, enggak sih Tapi mungkin ini kita bisa pesen kali ya Ada list harga barang-barangnya Beres dari kulkasnya, itu ada telepon Dan kita balik lagi ke sini ya Ke bagian kolam renang pribadinya Kita buka aja nih Wih Ini masih dikunci Wah, ini nih kolam renang pribadi di villa kita ya Ih, seger banget ya Oh, iya ini untuk dua pasang handuknya Kita tutup lagi aja dulu Sekarang ini kita beranjak ke satu tempat yang belum kita cek ya Yaitu bagian kamar mandinya Di sebelah sini nih Kamar mandinya tuh jadi pintu masuk Ini kamar mandinya Kita kesana dulu aja ya Nah, tadi kita sudah lihat ke bagian kolam renang pribadinya Ini nih, kamar mandi utamanya Digeser aja Langsung masuk ke kamar mandinya Dari sini kita dapetin sebuah wastafelnya Ada dua Sebuah cermin gede banget Pemanjang di sebelah sana Disini kita dapetin sebuah bathtub ya Bathabnya kayak gini View ke bagian luarnya Dan kamar mandinya juga dapetin Untuk sistem showernya ya Ini untuk sabun dan sampo-nya Selain itu juga ini nih Untuk bagian toiletnya Menggunakan jet shower aja ya Tanpa bidet ya Jadi seperti itu sih Untuk kamar mandi tempat ini Oh, ini untuk handuknya nih Tapi ini handuknya beda lagi ya Jadi mungkin yang di bagian sini tuh Handuk untuk kolam renangnya Yang di kamar mandi tuh Handuk buat mandinya ya Ini seger banget sih view-nya Nah, ini kita update lagi soal villa ini Setelah kita menikmati Istirahat sebentar ya Menikmati kesejukan di tempat ini Rehat dulu nih kita Nah, dan sekarang tuh sudah jam 3 sore Jadi kita sudah cukup istirahatnya Sekitar setengah jam aja Sudah mandi juga Sudah seger ya Dan sebelum kita muter-muter di tempat ini Di kawasan villa ini Kita mau update beberapa soal villa ini Jadi disini tuh kita bisa pesan-pesan Makanan juga ya Untuk makanannya harganya masuk akal sih 25 ribuan Ini juga ada pilihan makanan lain Ini makanannya yang ala-ala barat Lumayan ya 80 ribuan Oh, masih banyak sih menunya Ini juga masih ada berarti Oh, ini enggak ya Dan juga untuk minumannya Ini minuman yang Koktel-koktelan Lalu di belakangnya ini minuman yang Oh, ada minuman ringan lainnya Jadi bisa banyak pesan makanan minuman sih ya Untuk TV Ini TV-nya seperti ini Jadi ini bukan smart TV Ini ada 70-an channel Untuk gambarnya seperti ini Ya, lumayan lah ya Untuk kecepatan wifi-nya seperti ini Jadi sini juga dapetin wifi Lumayan oke sih untuk wifi-nya Yang pasti sih untuk Kalau menang pribadinya Ini nyaman banget ya Nah, sekarang ini yuk kita Lihat-lihat lebih jauh Muter-muterin tempat ini ya Di sore ini Di jam 3 ya Mudah-mudahan Enggak hujan lagi sih Wah, kita keluar dulu Dan untuk Aqua Octavia Bali Villa Yang memiliki kamar nyaman Lengkap dengan kolam renang pribadi Dan juga bathtub Di kamar mandinya ini tuh Harga menginap per malamnya itu Mulai dari 500 ribuan per malam Dimana harga kamar 500 ribuan ini tuh Adalah untuk menginap di jenis Villa Deluxe Dengan pemandangan taman Yang tanpa private pool ya Alias tanpa kolam renang pribadinya Dan juga tanpa sarapan ya Tapi kamar villanya ini Tetap termasuk luas Dan nyaman Dengan kamar mandi betap Selanjutnya Ada jenis villa suite Dengan pemandangan kolam renang Di harga 800 ribuan ini Dan ini adalah jenis villa pilihan kita Yang kita inapin Dan kita review saat ini Tapi tetap tanpa sarapan ya Untuk harga 800 ribuan Jenis villanya ini tuh Dan kalau misalnya Liburan rame-rame Bisa cek aja nih Jenis villa dua kamarnya ini Di harga 1,6 jutaan Yang bisa untuk sampai 4 orang tamu dewasa Dengan fasilitas kolam renang pribadi Yang lebih luas pastinya Dari villa jenis suite-nya tadi Selanjutnya Ada jenis villa 3 kamar tidur juga nih Di harga 2,4 jutaan Yang pastinya juga bisa Mua sampai 6 orang dewasa Lengkap dengan kolam renang pribadi juga tentunya Dan yang terakhir Ada villa 4 kamar tidur Di harga 3,1 jutaan ini Yang bisa untuk 8 orang tamu menginapnya Jadi buat yang liburannya sekeluarga Atau bareng rame-rame sama teman-teman Bisa langsung pilih aja ya Jenis villa dengan 2, 3, atau 4 kamar Sekaligus di tempat ini Tersedia juga kolam renang bersama Dengan ukuran yang luas ini Serta bar Dan juga tempat duduk-duduk santai Di sekitaran kolam renang bersamanya ini Jadi kalau misalnya Memesan jenis termurah Yang tanpa kolam renang pribadi Juga masih bisa kok Menghabiskan liburan Dengan berenang seru Di kolam renang bersamanya ini Nah jadi seperti itu ya Informasi tentang harga menginap Di Aqua Octavia Bali Villa ini Pastinya untuk harga menginap itu tuh Tetap ada kemungkinan Untuk bisa berubah-ubah ya Entah harga saat weekday dan weekend Yang berbeda Ataupun saat musim liburan Dan high season misalnya Yang bisa saja berbeda dengan harga Yang kita infoin disini Selebihnya Kita lanjutin dulu aja nih ya Jalan-jalan sore Dan menikmati suasana Sejuk area canggu Yang habis serda hujan Di sore hari ini Terima kasih telah menikmati suasana Ini tuh gak kerasa ya Sudah malam hari disini Di jam setengah 8 malam Setengah 8 kurang Ini di bagian kolam renangnya Itu dapetin view Ke arah kolam renang utama juga Cuman emang tadi udah digelapin ya Setengah 8 mungkin ya Sudah digelapin Untuk suasana kamarnya Seperti ini Nyaman banget sih Cahaya kamarnya juga Terang-terang banget ya Jadi untuk suasana malam hari disini Gak apa ya Gak ada serem-seremnya sih Kamarnya terang Dan overall juga nyaman-nyaman aja Nanti kita tinggal Disini tuh kita gak dapet sarapan Cuman emang ada menu-menu makanannya Kan ya Nanti kita pesen makanan aja Atau rencana kita sih Mau cari makan di luar ya Nanti gimana Nanti aja deh Yang pasti suasana malamnya tuh Seperti ini ya Di bagian pilannya ini Menurut kita sih Udah nyaman banget sih Cozy banget Dan sekarang sudah pagi harinya disini Untuk suasana pagi harinya tuh Seperti ini Ini kebetulan Baru lagi hujan lagi nih Pagi-pagi baru aja hujan Jadi disini tuh Suasananya masih agak-agak gelap gitu Padahal ini udah jam setengah 8 pagi Wih Lagi hujan Grimis lagi Semalam juga Pas malam banget sih Di jam 10 setengah 11 malam Tuh hujan disini Sekarang setengah 8 pagi Hujan lagi Disini kita gak ada pencarapan Ini kebetulan pesennya Tanpa sarapan Bisa sih pesennya dengan sarapan Tapi seperti ini ya Suasananya bikin mager banget Nanti kita update lagi ya Soal kelebihan dengan kekurangan hotel ini Eh ini ya vila ya Kelebihan kekurangan vila Dengan private pool ini Di Canggu Bali Sekarang kita lanjut ke aja nih Kayaknya istirahat Karena masih suasana yang Cozy banget Nah itu jam 8an Jadi setengah jam kemudian Hujannya malah makin gede nih Sayangnya nih Waduh Emang lagi musim pancarobas ya Atau malah di kemusim hujan Untungnya tadi kemarin Soalnya sudah main-main air Sudah berenang-renang disini Walaupun akhirnya malamnya hujan Ini kita tinggal nunggu reda aja nih Nunggu reda Nunggu suasananya sudah kembali ceria Eh ceria Cerah Kita bahas ya Kelebihannya kekurangan vila ini Oh soal hujan sih Bukan kekurangannya ya Ini sih faktor cuaca ya Gak bisa kita prediksi Dan selamat siang Setengah itu sudah jam 11 kurang Jadi setengah-setengah hari disini Sayangnya dari tadi juga disini Tunggu hujan terus Jadi di Canggu Bali ini By the way Sekarang tuh kita di Aqua Octaviana Bali Vila nih ya Kalau misalnya di google map tuh Bisa disari dengan Aqua Bali Vila Di google map namanya itu ya Dan setelah kita belas Menapain tempat ini Satu resta malam vila ini Kita mau bahas aja ya Kelebihan yang kekurangan dari vila ini Kelebihan pertama kali Yang pasti adalah Villanya nyaman banget Jadi di vila ini selain luas Kita juga dapetin private pool ya Alias kolam renang pribadi Dan kelebihan kedua itu Adalah tentang harga ya Jadi harga vila ini tuh Kita dapetin di bawah 1 jutaan nih Jadi dengan di bawah 1 jutaan Kamu dapetin vila yang nyaman kayak gini Dapetin juga private pool Dan dapetin juga view ya Ke arah kolam renang utamanya disini Jadi disini juga selain ada kolam renang pribadi Dapetin kolam renang utama yang lebih luas ya Nah tapi soal harga itu Tetap bisa berubah-ubah sih ya Yang pasti kita dapetin harganya itu saat ini Kurang dari 1 jutaan Jadi worth it sih menurut kita Kalau mau bicara soal kekurangan Kita tuh gak nemuin kekurangan yang berarti banget Kecuali ini tadi sih Disini tuh cuatnya lagi hujan terus Tapi itu kan bukan salah vila-nya ya Emang keadaannya aja kayak gini Balik lagi hujan terus nih Waktu kita review vila ini tuh Kekurangannya Sebenernya bisa dibilang gak ada Dengan harga segitu tuh Kita gak dapetin kekurangan Yang bisa menggabung liburan kita banget ya Nah makanya menurut kita Vila ini tuh bener-bener kita rekomendasiin sih Buat kamu yang mau liburan di Canggu Bali Dengan di bawah 1 jutaan Kamu bisa dapetin vila dengan private pool ini ya Jadi kayak gitu aja nih Review lengkap kita soal tempat ini Nah jadi kalau misalnya menurut kamu Vila ini udah pas buat liburan kamu Langsung aja dipesan dan rencanain liburan kamu ya Kita nanti ketemu lagi segera di video selanjutnya Dari Next Go Project Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax